Kita lihat sekolah-sekolah TK pada dunia di sini mereka fokusnya cuma main, bermain, bermain, bermain. Tapi tidak dididik secara pendidikan, betul? Ya, makanya kami memutuskan diri bahwa Biasus itu adalah fokusnya adalah fun, smart, dan confident. Fun itu apa? Kami tidak pernah merupakan juga bahwa anak-anak usia diri, 2-5 tahun, mereka butuh namanya tembu kembang. Tembu kembang betul apa? Butuh fasilitas. Fasilitas bermain yang sangat-sangat dibutuhkan sesuai dengan level-nya. Jadi, dari sekolah kami itu punya standar. Sebenarnya, sekolahnya ya, contoh, kita harus punya sekolah-sekolah TK, kita senang umur 2 tahun, terus kamu main makin senang sekali, namanya besar bukan dengan air. Dan mereka bermain dengan motokausnya dengan air. Itu nilai plus ya, salah satunya? Ya, salah satunya. Nah, kedua, ya, kita punya beberapa sesuai, yaitu playroom, playroom, library, ya, yang sangat dikhususkan. Ya, jadi bukan hanya sekedar sekolah TK, yang konsepnya satu buku, ya, isinya kota-kota kelas. Kami tidak main seperti itu, tapi yang kami jual, yaitu adalah bisa dikatakan, habis di sekolah kami, mereka benar-benar melihat sangat full fasilitas. Ya, sebenarnya benar fasilitas yang cukup untuk anak-anak. Jadi, pada saat masuk ke sekolah kami, anak-anak akan fun. Pada saat fun emosional mereka akan tinggi. Anak-anak tidak akan di sekolah, tapi apa? Anak-anak harus moodnya bagus. Ya, pada saat moodnya bagus, wah, beda. Disuruh pulang nggak mau. Banyak kan? Anak-anak yang kemarin, banyak ya, kota-kota kami, playroom. Karena mereka menemukan dunianya. Nah, jadi, Iglesias itu meneratakan satu tempat sekolah di mana kita menjauh di dunia anak-anak. Tetapi, kita juga ada kajian semangat. Semangat itu apa? Kita juga tidak merupakan secara berlindung. Itu apa? Anak-anak siapa sih semua orang tua yang punya anak-anak di dunia? Cerdas. Cerdas-cerdas. Nah, cerdas-cerdas bagaimana? Ya, kita sinkronisasikan doa kesiapan untuk mahasiswa prestasi. Ya, kami bilang bahwa SD itu butuhnya apa sih? Mereka harus di persiapan bisa membaca, bisa menulis, bisa menulis. Itu yang dasarnya. Jadi, berenang atau berenang? Berenang itu saksa-saksa-saksa-saksa-saksa. Iya, itu. Iya. Jadi, ya, fun itu adalah kita berkannya pada fasilitas. Fasilitas, kita perlu berenang-berenangnya fasilitas-fasilitas juga. Ya, kami punya tempat bermain seperti tempat rumah sakit-ruma sakit, yang namanya kita sebut, namanya tonos, Pak. Oh, tonos. Potaminya mereka, Pak. Mereka ingin menjadi restoran-resoran, tapi pengembangan mereka yang kita istirahui. Tapi tambang lagi tadi, impiannya jadi tiga. Iya. Terakhir adalah confidence. Confident. Confident apa? Percaya. Percaya diri. Jadi, keluar dari Gillesius, anak-anak itu kita berikan suatu jaminan bahwa anak-anak saya sangat percaya diri. Berarti dari apa? Kami punya pendidikan namanya karakter development dan moral. Tidak lupa bahwa akhlak seorang anak itu sangat penting untuk mengubah bahwa Gillesius itu mau jadi apa. Tiga konsep ini kami usun bahwa Gillesius ada di Indonesia dengan produk karya anak bangsa. Banyak sekolah-sekolah pekerjaan di sini. Dari luar. Tapi dari luar. Ya, mereka dari luar. Mereka masuk ke sini. Masuk ke Indonesia sebagai master franchise. Bukan sebagai practice business. Otomatis sebagai master franchise dengan practice business. Fokusnya berbeda, Pak. Berarti kita sanggup bisa.